assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya di sini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod yang baru saja rilis ya kemarin di sini ada XZSR3 Ultimate yang menggunakan sasis Volvo B11R ya dan untuk modnya sendiri ini dari ASGFM yang berstatus sell dan untuk liverynya ini free limit group dari Mas Hario buat teman-teman yang baru bergabung selamat bergabung dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru tersebut nah teman-teman disini untuk penampakan unitnya seperti ini ya ini seperti SR3 XZ pada mulutnya namun ini bedanya menggunakan sasis tronton yang tentunya sangat panjang sekali ya di sini jadi sangat mantap sekali apalagi dipadukan dengan Ultimate yang terbaru teman-teman untuk detail yang terbaru untuk Ultimate ini terletak beberapa part ya satunya di bagian depan ini ada tulisan legasinya ini mengingatkan kita pada legasi SR yang lama ya yang masih menggunakan selendang bumerang dan untuk sampingnya di sini ada lampunya ya di bagian dan Ultimate nya itu bisa menyala tuh bisa menyala ya teman-teman jadi sangat mantap dan untuk belakangnya ya masih standar lah ya untuk belakangnya Oke langsung aja kita review teman-teman pertama-tama kita cek dulu untuk lampu depannya ya untuk lampu depannya kita cek nih sudah menyala begitu pun juga juga untuk menyalakan lampu interiornya itu lampu interiornya ini mantap ya Waduh ini kita ditabrak dong trafiknya kenapa ya kok suka gitu sekarang itu nah ini dia untuk bagian interiornya itu kayak lebih detail gitu ya lebih cakep ini teman-teman dan untuk bagian topinya masih standar oke kita lanjut ke bagian lampu jauhnya seperti ini tuh ini DRL nya langsung menyala ya jadi untuk lampu sendnya ini tidak menyala teman-teman jadi nanti kita akan jelaskan ya kenapa kok lampu sendnya ini tidak menyala dan untuk wipernya disini menyala ya di bagian bawah aja karena atasnya tidak ada bukan pintunya disini kita cek sliding ke belakang semua ini menggunakan gitu model tengah ya karena sasisnya menggunakan tronton lalu kita pop bagian belakangnya bagian belakangnya seperti ini ya standar lah ya Jetbus eh bukan Jetbus ini SR3 yang biasanya seperti ini tuh apalagi varian Ultimate sudah ecr66 jadi sudah uji guling ya tuh lampu spensialnya ini bisa ini ya menyala ya bisa menyala running tahun jadi sangat mantap banget ini ya kalau kita rem itu itu anu akan diam seperti ini tuh apalagi kita lepaskan bisa bergerak tuh keren banget ya tuh mantap loh tentu lampu spensialnya itu bisa bergerak gitu ya Oke sekarang kita akan mengecek untuk bagian interiornya untuk bagian interiornya disini seperti ini ya lampunya ini berwarna putih tidak biru seperti biasanya itu tuh ada spionnya terus ada spekernya juga karena sekarang itu spekker kanan-kiri yang di atas driver itu wajib ya jadi tidak heran kalau semua karawas hari ini membuat spekker yang seperti ini tuh ini kalau dikasih tutup bakalan bagus ya kayaknya ini spekernya itu kelihatan gitu ya dokter interiornya detail jadi tidak perlu menunggu skanya ke 450 cp dari ASK FM ini emang terkenal dari dulu ya tombol-tombolnya itu rapi dan juga banyak gitu ya jadi kalau skanya cp itu rilis jadikan mudah biasa gitu ya ya emang buatan ASK FM ini emang tombolnya banyak gitu ya teman-tombolnya banyak terus untuk penantaannya rapi gitu ya jadi ya sama aja gitu teman-teman Oke untuk teman-teman kalau mungkin bertanya ya Bagaimana sih cara mengoperasikan power window-nya ini untuk power window ini cara mengoperasikannya dengan cara membuka pintu ya jadi nanti untuk kacanya bisa turun bisa teman-teman lihat ya kacanya itu turun jadi seperti itu tuh bisa turun ya jadi keren banget Oke langsung aja kita ke tombol animasi pertama adalah suspensi kedua ini adalah DRL dan juga vexedo jadi tadi tadi kan untuk lampu-nya tidak menyala ya di bagian lampu nah ini bisa menyala teman-teman jadi seperti itu tuh bisa menyala ya ketika kita aktifkan atau non-aktifkan dari anim nomor 2 itu seperti ini tuh jadi seperti itu ya dan ketiga adalah bukaan untuk bukaannya bagasinya kiri satu kanan tiga belakangnya sudah menggunakan model 3d ya ini apa ya menurut saya itu kurang handle handle dari bagasi gitu loh yang semacam hidrol bagasinya ini belum ada ya tuh emang ya dari sgfm ini biasanya kalau handle nya suka lupa gitu ya mulai dari mod avante terus sampai jet series itu enggak ada handle nya jadi dibukaannya seperti ini teman-teman yang saya masuk handle itu seperti itu loh ya bentar kita keluar dulu ya nah kerangka ini teman-teman ini kan di bagian bagasi ada ya yang hitam-hitam itu yang buat buka lalu lainnya dia masih panjang hitam ini ini biasanya kalau koa sgfm untuk mesin belakangnya itu enggak ada ya ke mesin belakangnya terus untuk bagian interiornya seperti ini ini sudah menggunakan model terbaru kalau yang kemarin itu warnanya belum seperti ini ya yang xd maupun transportor jadi ini sudah menggunakan model lover yang terbaru dan untuk lover AC nya berada di pinggir semua ya untuk laksana ini saya juga agak bingung ya untuk desain lover AC nya laksana ini karena kan letaknya itu kan di bagian pinggir banget ya bagian yang ada putihnya itu kalau birunya itu kan kosong nah itu apa penumpang baris yang tengah itu apakah enggak terlalu repot ya misal buat ngecas atau mindah-mindah AC gitu ya karena kan kalau misal bisa akap lah ya itu kalau misal lover AC nya cuma di pinggir dan misal kitanya itu duduk di bagian tengah itu apakah enggak misal orang yang enggak elakan itu akan menjadi canggung ya misal mau chest atau mau memindahkan AC atau memhidupkan dari lampu baca itu apa enggak seperti itu itu ya teman-teman mungkin dari teman-teman kalau udah pernah naik bus s-series atau bus dari laksana bisa tulis di kolom komentar ya pengalamannya itu seperti apa kalau pakai success bus di putra kan itu netaknya di bagian tengahnya nah kalau laksana ini kan berada di pinggir teman-teman jadi bisa sharing-sharing ya di kolom komentar oke untuk varian yang kita gunakan itu ini variannya cukup simpel ya ini ada stainless di bagian tengah terus untuk strobonya seperti ini sebenarnya saya itu tidak menyentang strobonya dan ternyata strobonya itu hanya di bagian atasnya karena saya itu pengen ini ya kaca atasnya clean jadi untuk strobonya hanya di bagian bawah aja jadi seperti itu dan ada satu hal yang unik lagi mungkin teman-teman kalau udah order ini entah yang udah nyadar apa belum karena ini teman-teman unik entah ini collab karuseri atau gimana ya ini di bagian seatnya ya seatnya itu kalian bisa tebak ya ini logo apa eh tuh ada adi putra nya dong ini ceritanya kolam apa gimana ya ngembar nih kursinya lupa di reedit ya mungkin atau di skin ya atau livery ya yang tahu bisa komen ya karena saya belum mencek karena kok ini ada logonya adi putra kalau saya itu agak keheran-heran ya sama seatnya ini jadi seperti itu terus untuk toiletnya menggunakan toilet tengah ya stoner bis tromton untuk toiletnya toilet tengah gini dan kita akan coba untuk jalan-jalan ini yang baru adalah untuk sepionnya itu englenya itu bahwa baru dan enak banget ya saya itu juga berterima kasih pada teman-teman kok ini sudah ada yang berkomentar kalau angle spionnya itu diadakan angle yang bawah gitu ya yang bagian setiap bawah ini jadi ketika kita peket melihat garis jalan atau len itu bisa ya teman-teman jadi enak banget kita coba praktekan misal kita itu berada di tengah-tengah gini ya terus kita sudah melewati batas garis itu bisa kelihatan dengan jelas nama dibandingkan dengan versi yang sebelumnya jadi penyempurnaan dari sebuah tomot gitu ya jadi sangat mantap sekali dan kita berhenti di sini aja ya sekaligus untuk mengakhiri pada video penjumpan kali ini dan mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf akhir kata saya beri siap tanya nama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamu isi mania selamat menikmati selamat menikmati